Halo Jais, ketemu lagi dengan Buat Channel Indramayu yang memiliki garis pantai yang panjang Ada cerita menarik tentang keberadaan Ratu Laut Utara Tempatnya di daerah Pulau Mas Desa Cantigi Kulon Percamatan Cantigi Kabupaten Indramayu Di tempat ini ada sebuah petilasan yang dipercaya masyarakat sekitar adalah Percamayaman Ratu Laut Utara Selama ini kita hanya mendengar cerita legenda dari Nyiroro Kiduh Yang dikenal dengan Ratu Laut Selatan Tetapi ternyata di sepanjang panturapun ada legenda Laut Lor Cerita tentang Ratu Laut Utara pun berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain di sepanjang pantura Di alam manusia, keraton Pulau Mas hanya berupa rawa-rawa yang berisian dengan muara Laut Jawa Pesisirnya berada di kampung Pulau Mas Desa Cantigi Di atas rawa-rawa seluas puluhan hektare itu Menurut terawangan gaib berdiri kompleks istana dengan bahan terbuat dari emas murni Kerajaan dengan keraton sangat pegah itu Sampai saat ini dipimpin oleh sosok Raja Jin Sangat sakti bergelar Raden Wardi Nata Sekarang saya sedang mengunjungi keraton Pulau Mas Yang letaknya berada di Kabupaten Undramayus Menurut ceritanya di tempat ini Suka sering ada Katakanlah Semacam Ada ritual-ritual Kita akan tanya-tanya warga sekitar Sebelum kita akan ngobrol langsung sama kuncen katon Pulau Mas ini Kami disini tidak lain hanya untuk mengetahui sejarah atau apa-apa Tidak ada arah yang tidak baru Itu teman-teman Mari kita sekarang Bertanya kepada Selamat datang Beton sangat pegah itu Sampai saat ini dipimpin oleh Sosok Raja Jin Sangat sakti bergelar Raden Wardi Nata Dengan maha patihnya Yang cukup tersohor Yakni maha patih Jongkara Sang Raja Juga dibantu Panglima Perang Bergelar Panglima Kelas Renggi Diceritakan oleh Juru kunci Kampung Pulau Mas itu Yang akrab Disapa dengan Wacatin Dibandingkan Raja-raja lain Yang mewasai alam raib Raja Pulau Mas Tergolong Paling tinggi Ilmu Kedicayaannya Alam gaib Terbagi dua wilayah Yakni wilayah atas bumi Dan di bawah laut Alam gaib Bawah laut Dikuasai Nyiroro Kidul Untuk wilayah Pantai Selatan Sedangkan Pantai Utara Dikuasai Nyiratu Nawanggulan Saya dari Manjara Isra Memang disini Tentang Budaya Dan Budayaan Kemayulah Terus Ada yang bilang Ada Raton Pulau Mas Itu Empat Kekejara Memang katanya Disini sering Ada Hajatan Kegiatan Menurut Bapak Di sini Sempatnya Gimana Pak Raton Pulau Mas Di Lasan Di Lasan Mana Dengan siapa ini Mas Bulunya tuh Pak Sejarahnya tuh Laut Alpengar Gampang 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 ini di pinggir-pinggir udang petani udang disini itu pulau mas itu artinya apa pulau pulau itu kan pulau masnya berarti gimana tuh bisa ngelompas ya para orang nyepi ya penerima ini apa penerima ini penerima ini yang menjaga bukan tempat tinggalnya bukan ya dimana tempat tinggalnya bukan ya dimana 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 tempat istirahat gitu tempat berkumpul gitu ya Pak dan biasa ada bayang senuk luar begini kalau enak jadi kiri kalau ada bayang senang senang bayang penerima Terima kasih, Pak. Seandainya sebagian dinding istana pulau emas itu runtuh, lalu masuk ke muara Cimanuk, niscaya bakal muncul kawasan pendulang emas terbesar di seluruh jagad ini. Dengan runcunnya dinding istana itu, maka seisi muara bakal mengandung emas, melebihi kandungan lumpur emas di sungai Musi, Kalimantan. Bahkan konon akan lebih besar dari hasil perlombongan di Irianjaya. Malangnya, dinding istana yang dibuat dari emas itu sangat kukuh, dan istana itu pun adanya hanya di alam kaitulomas. Terima kasih telah menonton! Kami diberi kesempatan, pengen tahu apa saja yang ada di dalamnya. Mari kita saksikan tayangan berikut ini untuk melihat-lihat isi di dalam keraton pulau emas ini. Dengan Bapak siapa? Pak Haji Dulo. Pak Haji Dulo. Sebagai juru kunci ya Pak? Tempat ini Pak, konon katanya suka ada acara muda atau acara munjungan di tempat ini. Betul nggak itu Pak? Iya ada. Tapi tahun-tahun ini mah nggak ada. Tahun ini nggak ada. Tiap-tiap bulan ada acaranya seperti apa? Ya kalau ada duit dan anggap bayang, kalau nggak ada duit ya tarik lagi ya. Ini sejarahnya tempat ini gimana Pak? Nggak tahu. Menurut sepengetahuan Bapak? Nggak tahu sejarah awalnya, nggak tahu. Ya dulunya tuh apa gitu Pak? Ini kenapa orang sering ada yang dari luar kota sampai ke sini itu biasanya untuk apa Pak? Yang itu bertah. Yang itu bertah. Ada yang sudah berhasil katanya? Ya namanya orang ada yang berhasil, ada yang nggak. Ini di sekitar sini Pak, itu Empang ya Pak? Empang. Itu Empang Udang. Petani Udang ya Pak? Sekian dulu ya teman-teman. Sekian kita udah mewawancara sama Bapak Haji untuk tahu tempat ini. Cuman Pak Haji kurang begitu mengerti asal-usul tempat ini. Asal-usul sejarahnya nggak ngerti ya. Cuman sekarang Bapak cuman meneruskan ya Pak? Ya meneruskan orang tua. Meneruskan orang tua dulu sebagai guru kisi. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.